Rangkaian MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit dimulai dengan free practice atau latihan bebas untuk semua kategori Moto yaitu Moto2, Moto3, dan MotoGP. Di kasta tertinggi MotoGP, pebalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Cuatarato menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,608 detik. Sesi latihan bebas yang tercepat dengan waktu 1 menit 33,499 detik. Namun dalam sesi latihan bebas kedua pebalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Cuatararo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,608 detik. Catatan waktu tersebut merupakan waktu tercepat pebalap di lintasan sirkut Mandalika hingga saat ini. Urutan 5 besar ditempati masing-masing oleh Franco Morpidelli, Johan Jarko, Jorge Martin, dan Enia Basipiani. Sementara juara dunia 6 kali, Mark Marquez tidak bernasib baik pada sesi latihan. Sempat berada di posisi ketiga pada latihan bebas sesi pertama. Di sesi kedua, Mark Marquez mengalami crush dan tak dapat menanjutkan latihan. Jangan sedih jika jagoan ataupun pembalap sesayangannya ini belum menorekan waktu terbaik karena di tanggal 19 Maret ini masih ada sesi latihan bebas ketiga dan juga hasil kualifikasi. Dan sama-sama kita akan ratikan kira-kira siapakah yang akan menempati pole position ataupun grid terdepan yang akan dilakukan ajang balapannya ini pada tanggal 20 Maret 2022. Dari Lombok Lina Kautziki, Harinta Gurniawan, Ainews melaporkan.